Intro Sebuah studi terbaru mengungkapkan bumi pernah memiliki cincin seperti planet Saturnus sekitar 466 juta tahun yang lalu Para pakar menjelaskan cincin ini terbentuk setelah bumi menangkap dan menghancurkan asteroid yang melintas Cincin dari puing-puing tersebut diperkirakan menemani bumi selama puluhan juta tahun Studi tersebut juga menyebut kemungkinan cincin ini menyebabkan pendinginan global dan bahkan berkontribusi pada periode terdingin di bumi dalam 500 juta tahun terakhir Para peneliti menemukan cincin ini berdasarkan analisis terbaru dari 21 situs kawar di seluruh dunia yang diduga tercipta oleh puing-puing yang jatuh dari asteroid besar antara 488 juta hingga 443 juta tahun yang lalu Priori waktu ini dalam sejarah bumi dikenal dengan sebutan Ordovisium di mana planet kita mengalami dampak asteroid yang meningkat secara dramatis Tim peneliti yang dipimpin oleh Andy Tomkins, profesor ilmu planet di Monash University di Australia menggunakan model komputer untuk memantahkan pergerakan lempeng tektonik planet kita di masa lalu dan memantahkan lokasi kawar-kawar tersebut saat pertama kali terbentuk lebih dari 4 juta tahun yang lalu Tim kemudian menemukan bahwa semua kawar terbentuk di bunuh-bunuh yang mengambang dalam jarak 30 derajat dari kataristiwa yang menunjukkan bahwa kawar-kawar tersebut terbentuk dari puing-puing jatuhnya asteroid besar yang pecah setelah nyaris bertabrakan dengan bumi para peneliti menyebut rangkaian lokasi kawah yang semuanya berada di sekitar kataristiwa konsisten dengan cincin bunuh-buing yang mengorbit bumi hal tersebut dikarenakan cincin-cincin ini biasanya terbentuk di atas ekuator planet seperti yang terjadi pada cincin-cincin yang mengitari Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus kemungkinan lokasi tumbukan ini terbentuk akibat tumbukan asteroid acak yang tidak berkaitan adalah sekitar 1 banding 25 juta dalam jurnal Earth and Planetary Science Letters para peneliti memperkirakan asteroid yang menghasilkan cincin itu akan memiliki lebar sekitar 12,5 km jika berupa tumbukan puing-puing atau sedikit lebih kecil jika berupa benda padat lebih lanjut, tim peneliti menemukan bahwa puing-puing ini mewakili jenis meteoroid tertentu dan ditemukan berlimpah di endapan batu kapur di seluruh Eropa, Rusia, dan China puing ini juga ditemukan telah terpapar radiasi luar angkasa yang jauh lebih sedikit dari para meteoroid yang jatuh saat ini endapan tersebut juga menunjukkan adanya tanda-tanda beberapa tsunami selama periode Ordovisium yang semuanya dapat dijelaskan dengan baik oleh skenario penangkapan dan penghancuran asteroid yang besar dan melintas studi ini juga mengungkap jika bumi memiliki cincin mirip Saturnus di sekeliling ekuatornya maka cincin tersebut mungkin akan mempengaruhi iklim planet kita secara signifikan pasalnya, sumbu bumi mirip relatif terhadap orbitnya mengelilingi matahari dan cincin tersebut akan membayangi sebagian permukaan planet kita yang mungkin menyebabkan pendinginan global namun, para peneliti mengatakan hal tersebut masih belum jelas selamat menikmati